Bayu Jenaldi Fadilah, pemilik warung makan Pecelele di Simpang SLB Kota Bengkulu, Sabtu Subuh menjadi korban kawanan begal bersenjata tajam. Peristiwa terjadi tepat di depan warung makannya. Sepeda motor yang sedang dicuci dirampas paksa oleh tiga orang pelaku yang datang ke TKP dengan menggunakan Yamaha N-Max. Korban yang melihat langsung wajah para pelaku menyatakan ketiganya bukan kategori anak, melainkan pria dewasa yang berpengalaman. Dalam rekaman CCTV terlihat ketiga pelaku berbonceng tiga datang ke TKP. Sempat berputar arah, salah satu pelaku kemudian turun dari motor sebagai eksekutor dan langsung mendekati motor korban. Namun aksi tersebut ketahuan dan korban berusaha menahan sepeda motor agar tidak digasak pelaku. Ternyata salah satu pelaku yang masih di atas motor N-Max turun membantu dan berlari ke arah korban. Semari akan menusukan pisau ke bagian perut dan beruntung korban masih bisa menghindar. Sutopo, Kerabat, dan juga Ketua RT setempat menyatakan korban alami luka di bagian tangan akibat terjatuh saat bergumul dengan pelaku. Sutopo menyatakan korban baru saja pulang dari pasar membeli bahan untuk jualan dan kemudian mencuci motor. Pada saat tiga pelaku beraksi, posisi korban sedang mengambil air ke dalam untuk menyiram motor. Dan saat keluar terkejut melihat satu orang pelaku sudah menghidupkan sepeda motor sehingga korban menarik motor yang mau dibawa kabur tersebut.